Pasca melakukan penggerebekan dan 11 orang ditambang minyak ilegal di Desa Bukit Subur, polisi akhirnya menetapkan 10 orang di antaranya sebagai tersangka. Setelah mengamankan 11 bekerja tambang minyak ilegal di Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Murul Jambi, pada selasa 6 September 2022 lalu, tim subdit 4 di PTR Direktorat Reserse Kriminal Khusus Boda Jambi akhirnya menetapkan 10 orang di antaranya sebagai tersangka dalam aktivitas ilegal tersebut, dan satu orang lainnya dikenakan wajib lapor. Hal ini diakui Direktor Reserse Kriminal Khusus Boda Jambi, Kombes Polkristian Tori, yang menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap 10 orang tersebut berdasarkan perannya masing-masing. Kombes Tori menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengejaran terhadap pemilik atau pemodal dalam aktivitas tambang minyak ilegal ini, sesuai keterangan yang diterima pihaknya dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka dan sudah kita tahan, ada dia untuk jalani proses pendidikan. Untuk yang satu orang itu, Pak Diri? Yang satu orang itu? Satu orang dia wajib lapor, karena aturan hukum yang kita pelajari dan kita dalami ternyata saksinya administrasi, namun yang 10 orang itu saksinya bidana. Terlibatannya di situ apa? Sebelumnya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan penggerebekan dan penindakan di tambang minyak ilegal di Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Morujampi. Di tambang minyak ilegal tersebut, polisi menangkap 11 orang pekerja sebagai tersangka, yakni SU, RO, S, IM, LU, JE, BO, DI, DE, AH, dan SR. Dengan barang bukti 7 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi, 7 pipa canting, 7 rol tali tambang, 7 katrol, 4 pipa bor, 3 pipa galpanis, dan 2 unit trik. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.